Aku kasih tau gak? Beberapa hari yang lalu aku memposting sebuah video di tiktok Ini mana dalam video tersebut terdapat sepasang kekasih yang senang berkencan Kemudian dalam video itu nampak wanitanya pingsan pada saat hendak mengambil kamera dari kekasihnya Lalu setelah diperhatikan baik-baik ternyata ada sosok misterius yang nampak terekam oleh kameranya itu Dan mungkin sosok ini yang menjadi penyebab pingsannya dari wanita itu Singkat cerita video ini pun saat itu cukup viral atau FYP Dan karena cukup viral banyak netizen tiktok yang saat itu berkomentar bahwa sosok yang ada di dalam video tersebut merupakan sosok Gochisake Onna Nah dari situ aku langsung penasaran sebenarnya apa sih sosok Gochisake Onna ini Nah di konten kali ini kita akan membahas tentang apa sih Gochisake Onna itu Dan juga bagaimana asal usulnya dan seberapa bahaya sosok Gochisake Onna itu Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya jangan lupa untuk di like dulu videonya dan jangan lupa nonton sampai akhir Dari namanya saja mungkin kita sudah familiar ya Gochisake Onna merupakan nama dalam bahasa Jepang Ya misalkan kalau itu ditranslate ke bahasa Indonesia bisa diartikan wanita bermulut sobek Nah Gochisake Onna ini bisa dibilang sebagai sosok mahluk gaib yang berasal dari urban legend Jepang Dia beruja seorang wanita dengan mulutnya yang robek yang seringkali menutup mulutnya itu dengan menggunakan masker Atau di era kuno menutup mulutnya itu seringkali menggunakan kipas Nah dia juga seringkali dianggap sebagai yokai atau salah satu siluman dari urban legend Jepang Bagaimana sih asal-masal dari sosok Gochisake Onna ini? Sebenarnya ada beberapa versi yang menjelaskan tentang bagaimana asal-masal dari sosok Gochisake Onna ini Tapi disini kita akan membahas dari dua versi yang cukup populer dan mungkin ditambah satu yang kurang begitu populer Nah dalam versi yang pertama atau bisa dibilang juga versi jaman Jepang kuno Gochisake Onna ini dulunya adalah seorang wanita muda yang hidup di periode heian atau sekitar 1185 sebelum masehi Nah wanita itu dikatakan sebagai seorang istri atau selir dari seorang samurai pada jaman itu Nah dia merupakan wanita yang sangat cantik akan tetapi dia sangat sombong dengan kecantikannya Karena dia merupakan istri dari seorang samurai yang dimana pada saat itu mungkin samurai ini sangat sibuk sekali dan tidak ada waktu sama sekali dengan istrinya itu Wanita itu karena mungkin dia merasa cantik dan memiliki hawa nafsu akhirnya dia berselingkuh dengan pria lain Dan perselingkuhan ini bisa dibilang sebuah pengkhianatan yang sangat besar bagi sang samurai Sehingga suatu ketika pada saat dia ketahuan selingkuh Akhirnya laki-laki yang menjadi selingkuhannya itu langsung dibunuh oleh sang samurai Dan setelah selingkuhan istrinya itu dibunuh sang samurai langsung mengarahkan pedangnya ke mulut istrinya Sambil menebasnya secara perlahan dari mulut sampai ke telingannya Kemudian dengan keadaan wanita itu sudah tersebek mulutnya sambil berdarah-darah Sang samurai itu langsung mengatakan kepada dia apakah kamu masih terlihat cantik kalau seperti ini Lalu singkat cerita sang samurai itu karena dia begitu sakit hati dia langsung membunuh istrinya itu Di versi yang kedua ini bisa dibilang versi yang lebih modern Yang dimana di versi ini dikatakan bahwa Kuchisake Ono itu merupakan seorang wanita korban gagal operasi Jadi suatu ketika ada seorang wanita yang hendak akan melakukan sebuah operasi wajah Tapi pada saat di ruang operasi sang dokter menggunakan minyak rambut yang baunya itu sangat menyengat Sehingga bau yang menyengat itu membuat si wanita merasa tidak nyaman dan gelisah Dan karena wanita itu gelisah tidak sengaja dokter memotong mulut wanita itu sampai robek Kemudian karena merasa kesakitan wanita itu langsung menyerang balik dokter tersebut sampai tewas Nah karena dia melakukan perbuatan itu wanita tersebut sampai diburu oleh warga dan pada akhirnya dia dipunuh Dan ini versi tambahan tentang asal-muasal dari sosok Kuchisake Ono itu Yang dimana dalam versi ini dikatakan bahwa Kuchisake Ono itu dulunya adalah seorang wanita yang sangat cantik Akan tetapi seperti yang di versi pertama dikatakan bahwa wanita ini cantik tapi dia sangat sombong Hanya saja di versi ini dikatakan bahwa karena dia cantik dan sombong kemudian wanita yang lain itu pada iri dengan dia Akhirnya dia pun sampai dibunuh oleh wanita yang lain yang iri dengan kecantinkannya Tapi mau bagaimanapun versinya tetap dikatakan bahwa sosok Kuchisake Ono ini merupakan sosok yang mati dengan membawa jiwa yang penendam Jadi pada akhirnya dia akan bergentayangan sambil membawa rasa dendamnya itu Menurut cerita sosok Kuchisake Ono ini akan bergentayangan pada malam hari terutama pada saat malam-malam yang berkabut Nah biasanya Kuchisake Ono akan berada di jalanan yang sepi dengan wujudnya yang menggunakan masker atau kipas Atau sesuatu apapun yang menutupi mulutnya Kemudian pada saat ada orang yang bertemu dengannya dia akan bertanya apakah aku cantik Kalau misalkan jawabannya tidak maka dia akan membunuh orang tersebut dengan menggunakan senjata tajam Dan kalau misalkan menjawab iya maka Kuchisake Ono akan menurunkan maskernya dan memperlihatkan wajahnya dengan mulut yang robek Dan setelah itu dia bertanya kembali bahkan jika seperti ini Nah kalau misalkan orang tersebut karena takut dan refleks mengatakan tidak Atau bahkan secara biasa saja mengatakan tidak maka dia akan dibunuh oleh Kuchisake Ono Dan kalau misalkan jawabannya iya maka Kuchisake Ono akan bergembira dan membiarkan orang itu pergi Tapi di beberapa versi dikatakan bahwa orang itu akan tetap dibunuh oleh Kuchisake Ono pada saat orang tersebut sampai di depan rumahnya Nah kalau misalkan korbannya perempuan dan dia sudah melihat wajah Kuchisake Ono dengan mulutnya yang robek Dan dia menjawab iya atas pertanyaan bahkan jika seperti ini Maka Kuchisake Ono akan merobek mulut dari wanita itu dan menjadikannya serupa seperti dirinya Dan juga pada akhirnya wanita itu pun akan dibunuh Dan kalau misalkan korbannya anak-anak maka anak tersebut akan langsung dimakan oleh Kuchisake Ono Kalau kita perhatikan dari penjelasan sebelumnya seakan-akan seperti kita tidak akan selamat dari sosok Kuchisake Ono ini Yang dimana kalau misalkan kita menjawab apapun maka kita akan tetap berakhir karena dibunuh oleh Kuchisake Ono Lantas adakah sih cara untuk menyelamatkan diri atau kabur dari sosok Kuchisake Ono ini Konon ada beberapa cara agar kita selamat dari teror Kuchisake Ono Nah misalkan kita ketemu nih dengan sosok Kuchisake Ono kemudian dia bertanya apakah aku cantik Maka kita harus memberi jawaban yang mengambang seperti mungkin atau lumayan atau biasa ya intinya yang mengambang gitu Jangan pasti ya atau tidak Nah jawaban yang mengambang itu akan membuat Kuchisake Ono bingung Dan disitulah kesempatan kita untuk kabur dari sosok Kuchisake Ono Selain itu ada juga yang mengatakan kalau misalkan kita ketemu nih sama sosok Kuchisake Ono Kalau misalkan kita melolos kita bisa menawarkan sebuah permen keras yang berwarna kuning tua Yang dipercaya Kuchisake Ono menyukai itu tapi dia tidak bisa menikmatinya Dan hal itu akan mengingatkan dia kepada penderitaannya Nah selain kedua cara yang tadi bisa juga digunakan cara yang ketiga yaitu dengan mengatakan pomade sebanyak 3 kali Nah hal ini berkaitan dengan asal-masal Kuchisake Ono di versi yang kedua yang versi operasi itu Kalau misalkan kita mengatakan pomade sebanyak 3 kali maka Kuchisake Ono akan kabur ketakutan Nah hal itu disebabkan karena kata pomade mengingatkan dia kepada trauma yang telah dialaminya di ruang operasi Di salah satu sumber aku mendapatkan cerita ini guys Kalau di tahun 2007 ada seorang wanita yang menyerang anak-anak Kemudian wanita itu tewas karena tertabrak oleh mobil Dan setelah diperiksa jasad dari wanita itu Nampak wanita itu memiliki mulut yang lebar dengan bekas sobekan Apakah mungkin sebenarnya Kuchisake Ono ini bukanlah hanya sebatas cerita So guys itulah Kuchisake Ono sosok siluman atau hantu yang berasal dari Urban Legend Jepang Tentang bagaimana asal mulanya, bagaimana terornya, dan bagaimana cara mengatasinya Dan aku mau minta pendapat kalian tentang sosok Kuchisake Ono ini Mungkin antara kalian ada yang pernah ketemu mungkin yang kerja di Jepang Atau yang sedang berliburan ke Jepang pada malam hari bertemu dengan Kuchisake Ono Apakah ini hanya sebatas Urban Legend atau mungkin memang benar adanya So terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Mudah-mudahan kita bisa berkembang lebih baik di channel ini So gitu aja, jangan lupa untuk tetap stay di channel ini Dan sampai jumpa di konten selanjutnya